Selamat datang di channel Jejak Prasejarah, sebuah channel yang akan mengupas tuntas tentang sejarah-sejarah yang ada di Nusantara ini. Terima kasih yang sudah selalu mendukung perkembangan channel ini, sehingga channel ini dapat berkembang. Pada kesempatan ini kami akan membahas sebuah kerajaan yang pada zaman dahulu sangat berpengaruh di Nusantara, yaitu sejarah kerajaan Mataram Kuno dan lokasi berdirinya kerajaan tersebut. Kerajaan Mataram Kuno atau sering juga disebut dengan Kerajaan Mataram Hindu atau Kerajaan Medang, merupakan kerajaan penerus dari Kerajaan Kalinga di Jawa, yang diperkirakan eksis pada abad ke-8 Masehi hingga 10 Masehi. Sejarah kerajaan ini cukup panjang yang dimulai sejak abad ke-6 Masehi. Mataram Kuno yang bercorak Hindu dan Buddha, biasanya disebut untuk membedakan dengan Kerajaan Mataram Islam, yang berdiri sekitar abad ke-16 Masehi. Bumi Mataram adalah sebutan lama untuk Yogyakarta dan sekitarnya. Di daerah inilah diperkirakan Kerajaan Mataram Kuno pertama berdiri. Sumber sejarah Kerajaan Mataram Kuno berasal dari Prasasti, Candi, Kitab Carita Parahyangan, yaitu Sejarah Pasundan, dan Berita dari Cina. Kerajaan yang didirikan oleh Sanjaya, bergelar rakai Mataram ini beberapa kali berpindah pusat pemerintahan. Kerajaan Mataram Kuno memiliki dua periode berdasarkan lokasi atau ibu kota pemerintahannya. Pertama adalah periode awal Kerajaan Medan, yaitu di Jawa Tengah di bawah Wangsa Sanjaya dan Sailendra, pada tahun 732 Masehi sampai tahun 929 Masehi. Serta yang kedua ketika pindah ke Jawa Timur, dan dikuasai oleh Wangsa Isyana pada tahun 929 Masehi sampai tahun 1016 Masehi. Pada tahun 929 Masehi, Kerajaan Mataram Kuno dipindahkan ke Jawa Timur oleh Empu Sindok. Menurut George Choedes dalam The Indianized State of South East Asia, tahun 1968, ada beberapa faktor kemungkinan yang mendorong perpindahan tersebut. Pertama adalah faktor politik, yakni sering terjadinya perebutan kekuasaan yang berimbas terhadap terancamnya kesatuan wilayah kerajaan ini. Kedua adalah faktor bencana alam, yaitu peristiwa meletusnya Gunung Merapi. Faktor ketiga adalah adanya potensi ancaman dari kerajaan lain, termasuk serangan dari kerajaan Sriwijaya. Sedangkan faktor keempat adalah motif keagamaan dan ekonomi, termasuk ketiadaan pelabuhan yang membuat kerajaan Mataram Kuno sulit menjalin kerjasama dengan kerajaan lain. Lokasi tepatnya pusat kerajaan Mataram Kuno periode Jawa Tengah, diperkirakan berada di Bumi Mataram, atau Yogyakarta, pada masa awal berdirinya di bawah pemerintahan Rakai Mataram Sang Sanjaya. Kemudian, lokasi ibu kota kerajaan ini sempat berpindah-pindah, antara lain ke Mamrati pada masa Rakai Pikatan, pada era Diah Balitung atau yang bergelar Rakai Watukura, yang dipindahkan ke Poh Pitu, dan sempat kembali lagi ke Bumi Mataram pada masa Diah Wawa atau Rakai Sumba. Mamrati dan Poh Pitu diperkirakan berada di antara wilayah Yogyakarta, hingga Jawa Tengah Bagian Selatan, sekarang Magelang atau Kedu. Kerajaan Mataram Kuno punya banyak peninggalan yang berupa Candi-Candi Megah, termasuk Candi Borobudur di Magelang, Candi Perambanan, Candi Kalasan, dan Candi Sewu di Yogyakarta, serta beberapa Candi lainnya. Setelah dipindahkan ke Jawa Timur oleh Empu Sindok, yang kemudian bergelar Sri Maharaja Rakai Hino Sri Isanawik Ramadar Motunga Dewa, yang berkuasa pada tahun 929 Masehi sampai tahun 947 Masehi. Pada masa ini Kerajaan Mataram Kuno menempati pusat pemerintahan di daerah yang disebut Tamulang. Masa-masa berikutnya terjadi lagi perpindahan pusat pemerintahan Kerajaan Mataram Kuno periode Jawa Timur, atau era dinasti Isyana, yakni dipindahkan ke Watugalu. Dikutip dari buku antologi sejarah Candi Boyolangu, tahun 2016, tulisan Laila Tulmah Fudo. Tamulang maupun Watugalu diperkirakan terletak di sekitar Jombang, Jawa Timur, setelah Kerajaan Medang runtuh pada awal abad ke-9 Masehi. Selanjutnya muncul kerajaan-kerajaan penerus wangsa Mataram, dari Kahuripan, Jenggala, Kediri, Singhasari, Majapahit, Demak, Jipang, Giri, Kalinyamat, Pajang, hingga era Mataram Islam, yang memunculkan Kasunanan Surakarta, Kasultanan Yogyakarta, Mangkunegaraan, serta Pakualaman. Kerajaan Mataram kuno terkenal dengan toleransi beragama yang kuat antara umat Hindu dengan Buddha, seperti terlihat dalam pembangunan Candi Borobudur, Candi Kalasan, Candi Perambanan, dan lainnya. Hal ini tidak terlepas dari peran para pemimpinnya yang mengajarkan toleransi. Pada masa kekuasaan Mataram kuno raja-raja dan rakyat yang memiliki perbedaan agama merupakan hal yang biasa. Seperti antara seorang raja dengan rakyat tidak harus beragama sama. Hal ini dibuktikan oleh banyaknya sisa-sisa Candi Siwa agama Hindu, di sekitar Candi Borobudur yang berciri khas agama Buddha. Salah satu contohnya adalah pernikahan antara Pramodawardhani, Putri Rakai Garung alias Samaratungga dari dinasti Sailendra, yang memeluk agama Buddha Mahayana, dengan Rakai Pikatan dari Wangsa Sanjaya yang beragama Hindu Siwa. Rakai Pikatan dan Maharatu Pramodawardhani bersama-sama memerintah Kerajaan Mataram kuno, pada periode tahun 840 Masehi sampai tahun 856 Masehi, dan menghasilkan banyak Candi-Candi Megah di wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah. Begitulah pembahasan singkat kali ini yang semoga bisa bermanfaat, dan silahkan tunggu pembahasan-pembahasan di video berikutnya.